Aduh, nasib-nasib. Ternyata jadi orang baik itu gak terlalu bagus ya. Nah, peluh. Ulang pulang tumpah kayak kain dari sedekah aja. Aku sebenar. Abis kena tolak gue. Loh, kok bisa? Katanya gue terlalu baik, terus terlalu sempurna buat dia. Dia bilang dia sukanya sama cowok yang jahat. Ya elah dong, ngosih. Maunya tadi lo langsung tabuk aja. Kan gatanya dia sukanya yang jahat. Pasti ntar lo langsung diterima tuh. Nenek, nenek apa yang jalannya loncat-loncat? Nenek tua? Salah. Nenek yang kakinya lagi sakit? Salah. Terus apa dong? Neneknya kodok lah. Kan kodok jalannya loncat-loncat. Dimana si Alena? Gitu aja gak tau. Dong ngosih. Loh, kakak kenapa? Kakak abis dicabuk bele ya, Lena. Loh, kok bisa sih? Kakak abis nyelipin kembang di telinganya si bele. Yaudah deh, kakak ke kamar dulu ya. Kembang? Kok bisa marah sih? Aturannya kak bele kan seneng. Aduh, Alena jadi penasaran. Mendingan Alena ke kamar kakak aja deh. Kamu ngapain sih kesini? Alena cuma penasaran. Emangnya kembang ngapain kakak selipin ke telinga kak bele sampe dia nabok kakak? Kembang ngapi? Loh, kok kamu ikutan nabok kakak sih? Dong ngosih jadi cowok. Tau gak, hewan apa yang kalau di tanggal dua suka bikin kita kesel? Hmm, kecowak? Salah. Ayo coba tebak lagi, kak. Hmm, tikus? Salah. Jawabannya adalah tokek. Loh, kok tokek, Alena? Iya. Kalau di tanggal tua, dengar tokek bersuara, plus kita lagi gak punya uang itu pasti berasa kesindir. Emangnya gimana suara tokek kalau di tanggal tua? Bokek, 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 bokek. Kesindir kan? Kak Liam, jangan bilang sama mama ya. Enggak, kakak bakal bilang mama. Emangnya cuma kamu aja yang bisa ngadu. Kakak juga bisa, Alena. Eh, udah pada pulang? Ma, tadi ya Alena ulangannya dapat nol. Kok bisa, Alena? Emangnya pertanyaannya apa? Sebutkan tiga benda padar yang dapat dicairkan, Ma. Terus, kamu jawab apa, Alena? Alena jawab, BPKB, sertifikat rumah sama emas. Gak salah kan, Ma? Brownies, berondong manis atau berondong malah bikin nangis? Hei, Alena, kamu dapat kata-kata itu dari siapa? Dari Mama, dong. Eh, Ma, tunggu. Kenapa, Alena? Kenapa sih Mama dulu mau sama Papa? Dulu itu, Papa itu orangnya sederhana. Gak ganteng sih, penghasilannya juga pas-pasan. Tapi, Papa itu selalu dikelilingi sama wanita cantik, Alena. Wih, Papa hebat dong, Ma. Tapi, penghasilan Papa kan pas-pasan. Kok bisa ada dikelilingi sama wanita? Iya. Dulu, Papa kamu tukang seir keliling soalnya. Besok, Alena kalau nikah, Alena mau suaminya yang kayak Papa. Sayang istri itu sayang anak. Nika, Nika, kamu gak takut apa? Sekarang itu lagi marah tahu suami orang yang berpoligami. Ya, gak apa-apa kalau suamimu nikah lagi. Loh, kok gak apa-apa sih? Ya, kan itu suami orang. Bukan suami Alena. Aduh, kepala Alena pusing banget deh. Tapi, kayaknya kalau di-taif 10 juta, mendingan sih. Pusing dena apa kamu? Iya, Kak. Soalnya Alena lagi mikirin keong. Kasian banget ya. Dia walaupun udah nikah, tetap gak bisa tinggal satu rumah. Liam, kamu keluar dengan sampai salah pilih pergaulan ya, nak. Pengaruhnya buruk soalnya. Siap, Bos. Loh, Mama takut banget sih Kakak kan ada pengaruh buruk. Padahal kalau di luar yang jadi pengaruh buruknya itu kan Kakak. Halo, keluarga ku yang tercinta. Bara tunggu. Kok pada kabur sih? Eh, mau ke mana? Mau ke kamar? Jangan, sini dulu. Pertanyaan Alena gampang kok hari ini. Apaan emangnya? Kakak, mau masuk surga apa neraka? Ya, jelas mau masuk surga dong. Yaudah, duluan dong. Maksud kamu apa, Alena? Ayo, meninggoy. Masuk surga apa enggak? Kalau masuk aja Alena ya. Yang bener aja kamu. Loh, kok maharo sih? Katanya mau masuk surga geliran disuruh pergi duluan malah gak mau. Kasar lo, gak jelas. Bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.